Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Usain Channel Apa kabar semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dipermudahkan segala urusannya Amin Dan untuk video saya kali ini Ini saya akan mencoba mereview kebun kemukus perdu saya Dan walaupun tanaman kemukus perdu saya belum begitu banyak ya Masih sedikit Tapi semoga video ini atau video kali ini Bisa memberikan informasi yang berguna dan juga bermanfaat Khususnya untuk para sedulur tani semua Karena saya sendiri memang masih dalam proses belajar Dalam membudirayakan kemukus perdu ini Karena memang dari dulu yang biasa dijadikan perdu itu biasanya tanaman lada atau merica Yaitu dijadikan lada perdu atau merica perdu Dan disini saya mencoba membuat kemukus perdu Dan alhamdulillah setelah saya coba Ternyata untuk hasilnya itu juga sangat lumayan bagus Dan nanti kita coba lihat seperti apa hasilnya Jika tanaman kemukus itu kita jadikan kemukus perdu Memang pada dasarnya untuk tanaman kemukus ini Itu termasuk tanaman yang biasanya dibudidayakan Dengan cara kita rambatkan atau menggunakan tajam Memang awalnya saya coba-coba ya Melakukan budidaya dengan cara kita jadikan kemukus perdu seperti ini Dan ini tanaman kemukus perdu yang pertama saya tanam Itu hanya dua media tanam seperti ini Ini satu dan ini satu lagi Dari kedua indukan ini Alhamdulillah untuk sampai sekarang Itu sudah lumayan banyak Walaupun belum banyak sekali ya Nah ini bisa dilihat ya Nah ini untuk yang Dan ini yang paling awal kita tanam Ini dan satunya lagi ini Dan setelah saya amati Dan juga saya perhatikan Untuk pertumbuhannya itu Menurut saya itu lebih bagus Tanaman kemukus ketika kita jadikan perdu seperti ini Karena Untuk pertumbuhannya itu akan lebih cepat Dibandingkan dengan tanaman kemukus yang Kita budidayakan dengan cara kita rambatkan Nah perbedaannya disini ya Ini untuk tanaman kemukus yang sudah kita jadikan perdu seperti ini Itu untuk pertumbuhannya beda dengan tanaman kemukus yang kita rambatkan Karena untuk tanaman kemukus yang sudah kita jadikan perdu seperti ini Untuk pertumbuhannya itu terus tumbuh tunas-tunas yang baru Di setiap ruasnya Bahkan sampai ke batang yang paling bawah Contohnya seperti ini Walaupun ini sudah banyak Atau sudah rimbun ya bagian atasnya Bagian kucuknya Tapi untuk bagian bawahnya Juga masih terus tumbuh tunas-tunas muda seperti ini Dan untuk bunganya Itu akan terus Bermunculan Dengan seiring Tumbuhnya Tunas-tunas yang muda seperti ini Di setiap ruasnya Nah seperti ini ya Ini nantinya itu Itu akan keluar bunga dari tunas yang baru tumbuh seperti ini Walaupun ini buahnya masih ada Karena untuk buahnya yang tua itu sudah saya panen beberapa hari kemarin ya Nah dan ini awal saya mencoba membuat kemukus perdu Dari dua indukan ini Nah bisa dilihat disini untuk pertumbuhannya itu Itu akan tumbuh terus Tunas-tunas yang muda seperti ini Di setiap ruasnya Nah seperti ini Dan juga tumbuh tunas Dari batang bagian bawah Dan setelah Saya coba beberapa bulan ya Dan saya perhatikan Dan untuk pertumbuhannya itu sangat bagus sekali Dan Ternyata bisa Berbuah terus Berbunga terus Tanpa Mengenal musim Nah disini juga ada Ini yang Apa namanya Bipi dari indukan yang Tadi ini Hasil cangkoknya Untuk buahnya itu Alhamdulillah Terus bermunculan seperti ini ya Termasuk bunganya juga Buah mudanya juga ada Bunganya juga terus Tumbuh terus Terus seperti ini Keluar terus seperti ini Nah ini beberapa Tanaman kemukus Yang Awal kita tanam Kita masih menggunakan Planter bag Seperti ini Dan Ternyata setelah Saya ganti Menggunakan ini Keranjang Anyaman seperti ini ya Yang kita buat sendiri Bahannya dari Tali paking Atau tali Strapping Dan hasilnya itu Jauh lebih bagus Dari media yang menggunakan Planter bag Seperti ini Dan ini Tanaman kemukus Saya Yang tahap Kedua ini Ini juga Alhamdulillah ya Seperti inilah Hasilnya Tanaman kemukus Yang saya Jadikan perdu Dan memang Untuk Budidaya Tanaman Kemukus Dengan cara Dijadikan perdu Seperti ini Memang masih Sangat jarang Sekali Dan Saya sendiri Juga awalnya Hanya coba-coba Tapi hasilnya Alhamdulillah Sangat Bagus Menurut saya Karena ini ya Di semua Tanaman kemukus Perdu saya Itu untuk Tunas mudanya Itu akan Terus bermunculan Di setiap Ruasnya Seperti ini Dan sekaligus Membawa bunga Jadi Bisa dikatakan Untuk tanaman Kemukus Yang kita Jadikan Kemukus Perdu Itu Bisa Berbunga Dan berbuah Terus Menerus Tanpa Mengenal Musim Nah ini Di setiap Tanaman kemukus Perdu saya Itu Pasti Ada Buahnya Terus Seperti ini Nah ini Ini Tanaman kemukus Saya Tanaman kemukus Perdu saya Tahap Kedua Dan Untuk Pembibitannya Juga Itu bisa Dikatakan Sangat mudah Sekali Ketika kita Sudah Mempunyai Tanaman kemukus Perdu Yang kita Budidayakan Dengan cara Seperti ini Karena untuk Pembibitannya Itu Cukup dengan Melakukan Pencangkukan Seperti ini Nah ini Seperti ini Contohnya Tanpa Harus Membungkus Atau Melakukan Pencangkukan Dengan Cara Seperti Pencangkukan Pada Tanaman Lain Nah cukup Dengan Cara Seperti ini Dan Dengan Cara Seperti ini Juga Kita Akan Mendapatkan Bibit Tanaman Kemukus Yang Sangat Banyak Dari Satu Batang Solor Panjat Yang Tumbuh Pada Tanaman Kemukus Perdu Kita Ini Selain Itu Juga Dengan Cara Kita Jadikan Perdu Atau Kita Budidayakan Dengan Kita Jadikan Perdu Seperti Ini Kita Bisa Menanamnya Dengan Cara Kita Tumpang Sarikan Dengan Tanaman Yang Sudah Ada Di Lahan Kita Contohnya Seperti Saya Ini Ini kita Tanam Atau kita Budidayakan Di Antara Tanaman Salak Seperti Ini Ada Juga Ini Pohon Kopi Dan Untuk Pertumbuhannya Itu Sama Sekali Tidak Terpengaruh Tetap Bisa Tumbuh Subur Juga Kita Lanjut Ke Tanaman Kemukus Perdu Saya Yang Selanjutnya Yang Ada Di Bawah Sana Itu Itu Juga Hasil Dari Pembipitan Dari Dua Indukan Yang Awal Kita Tanam Kita Lanjut Ke Bagian Bawah Dan Ini Tanaman Kemukus Perdu Saya Yang Tahap Ketiga Dari Hasil Pembipitan Sistem Cangkok Saya Ini Alhamdulillah Untuk Hasilnya Juga Sama Semuanya Itu Terus Bermunculan Bunga Seperti Ini Selalu Tumbuh Tunas 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 Yang Mudah Di Setiap Ruas Nah Ini Bisa Diberhatikan Itu Di Setiap Ruas Selalu Tumbuh Tunas Tunas Yang Mudah Yang Sekaligus Nanti Akan Tumbuh Bunganya Juga Untuk Buahnya Sudah Ada Yang Mulai Tua Sudah Siap Untuk Kita Panen Ini Tapi Untuk Buah Mudah Bunganya Dan Juga Bunganya Terus Bermunculan Terus Tumbuh Seperti Ini Tanpa Henti Tanpa Mengenal Musim Nah Ini Ini Juga Sama Di Setiap Ruasnya Itu Walaupun Ini Sudah Tumbuh Bunga Dan Sudah Mulai Menjadi Buah Seperti Ini Tapi Masih Tumbuh Atau Keluar Tunas Yang Mudanya Seperti Ini Nah Ini Ini Di setiap Tanaman Kemukus Perdu Saya Ini Disini Juga Ada Ini Semuanya Sama Selalu Tumbuh Tunas Tunas Yang Mudah Yang Sekaligus Membawa Bunga Jadi Bisa Dipastikan Untuk Tanaman Kemukus Yang Kita Jadikan Kemukus Perdu Seperti Ini Itu Akan Bisa Berbuah Terus Menerus Tanpa Mengenal Musim Nah Ini Ini Walaupun Sudah Ada Buahnya Yang Sudah Mulai Menua Seperti Ini Tapi Untuk Tunas Mudanya Itu Terus Tumbuh Terus Seperti Ini Di setiap Ruasnya Ini Nah Ini Itu Salah Satu Kelebihan Atau Keistimewaan Tanaman Kemukus Yang Kita Jadikan Kemukus Perdu Seperti Ini Ini Untuk Tanaman Kemukus Perdu Saya Yang Belum Lama Kita Tanam Ini Nah Ini Itu Akan Terus Bermunculan Bunga Bunga Seperti Ini Dan Juga Terus Tumbuh Tunas Tunas Yang Mudanya Juga Nah Ini Seperti Ini Dan Itu Pada Semua Tanaman Kemukus Perdu Saya Walaupun Ini Tanamannya Juga Masih Kecil Kecil Seperti Ini Tapi Untuk Buahnya Itu Sudah Mulai Banyak Seperti Ini Dan Masih Terus Tumbuh Tunas Tunas Yang Muda Dan Juga Bunganya Seperti Ini Kita Lanjut Ke Tanaman Kemukus Perdu Yang Baru Kita Tanam Semua Tanaman Kemukus Perdu Saya Yang Sudah Saya Jadikan Perdu Seperti Ini Itu Semuanya Sama Ketika Kita Tanam Tumbuh Langsung Bisa Ber Bunga Dan Berbuah Contohnya Ini Ini Walaupun Masih Kecil Sekali Tapi Sudah Mulai Berbuah Seperti Ini Nah Ini Juga Ada Semuanya Itu Sama Walaupun Baru Kita Tanam Tapi Bisa Langsung Berbuah Seperti Ini Nah Disini Juga Sama Ini Juga Ada Bahkan Sudah Hampir Tua Ini Buah Bawaan Dari Indukan Ketika Kita Cangkok Dulu Tapi Tetap Bisa Bertahan Sampai Tua Seperti Ini Oke Untuk Video Saya Kali Ini Cukup Ini Dulu Semoga Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Dan Juga Berguna Khususnya Untuk Para Sedulur Tani Semua Tentang Seputar Budidaya Tanaman Kemukus Yang Kita Jadikan Kemukus Perdu Dan Jangan Lupa Juga Untuk Bantuan Dan Juga Dukungannya Untuk Channel Saya Ini Channel Yang Sangat Sederhana Usain Channel Supaya Bisa Berkembang Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Bisa Mendapatkan Notifikasi Video Video Saya Yang Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima